Selamat datang! So guys, hari ini seperti judulnya kita akan pergi staycation Udah lama ga staycation? Dan kali ini sedikit berbeda, staycationnya lumayan gokil ya Ini salah satu villa yang ingin kita stay, udah lama So ya, kita lagi siap-siap sekarang Mau prepare-prepare Padahal ini cuma staycation satu hari ya, satu malam Tapi bener-bener barangnya satu koper gede Terus ada tas itu lagi, terus ini ada tas kamu lagi Terus kita juga bawa minum, gede banget Nanti kita akan jelasin kenapa kita bawa minum sebelum hari ini ya Ini villanya gokil sih guys Mungkin kalian udah lihat ya Super estetif Mungkin kalian udah lihat di awal-awal footage tadi Nantinya kita akan langsung full review Yuk, air ini? Ready! Let's go go! Jadi disini ada Gio, ada Winnie juga Kita akan pergi Ini Gio suka banget mainin ini, akhir-akhir kayak gitu Iya botol, jadi biar dia diem di mobil Kita kasih satu botol udah, dia bakal mainin botol dan diem Eh, 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 eh Ini Gio kepalanya luka Iya, kenapa tuh? Kita udah sampai ya Gila, dari depan aja super estetik ya pintunya Iya, ini kayak pintu-pintu jaman sekarang itu loh Iya Gila sih, super cakep banget, suka banget sih Anyway, ini super panas, jadi kita pindah sebentar Ini guys, masuknya Jembatannya ini estetik banget Dan yang aku suka tau gak sih Ini, kolam airnya tuh dia kayak warna hijau-hijau estetik gitu ya Iya, estetik banget ya Iya Ada kaktus-kaktus Jadi vibes-nya tuh bener-bener summer vibes banget Terus guys, disini tuh ada tempat duduknya Taraaa, ini bisa berjemur sih Karena panasnya langsung tuh, mataharinya langsung kena guys Nah ini ada tempat gilas Cowar gitu ya Iya, kalau habis berenang gilas dulu jangan bersihkan Terus aku suka banget tuh Di setiap spotnya tuh bisa foto Iya Karena bener-bener cakep banget Dan ini ada Apa ya, ini namanya aku lupa Ada hamok Ah iya, ada hamok Wow Jadi vibe-nya tuh Ibiza gitu ya Iya Mediteranean gitu loh Iya Nah guys, semuanya putih-putih Ini panas banget sih Kolamnya lucu Semuanya estetik sih Iya Lucu Terus disini ada meja Gede banget Dan ada welcome drink Ini aku belum minum nih Seger Hmm Disini juga bisa masak-masak guys Tuh Ada dispenser Ada kompor Bahkan dapurnya super estetik banget ya Ini bauan kita Lengkap ya Lengkap ya Air dan ini bauan kita juga Lengkap ya Ya lihat Pajangannya bener-bener cakep Makasih ada yang kayak gini-gini Ini ada Tempat cuci Cuci juga Dan ini juga lengkap guys Tuh, tadi udah ditunjukkan Sama housekeepingnya gitu ya Iya, lengkap Ini tempatnya luas banget ya Ini ada tempat buat santai-santai juga disini Semuanya estetik banget Iya, mau foto dimanapun ini bisa sih Nah ini juga ada cowok kan baru disini Melenial banget bukan? Sampai casempol Guys, jadi tempat ini tuh didominasi dua warna Putih dan juga warna-warna kayu kayak gini guys Jadi kesannya sangat estetik Dan juga bikin nuansanya tuh bukan di Bali ya Kesannya kayak lagi di Eropa-Eropa gitu Di Ibiza kayak gitu-gitu ya Keren sih ini vilanya, gokil banget Dan ini vilanya tuh yang tipe dua kamar Jadi dia tuh ada yang satu kamar Dan kebetulan kita sewa yang dua kamar Karena ini lebih luas, lebih bagus menurut aku Dan harga per malamnya sih lumayan ya Kurang lebih 1,8 juta per malam Tapi ini karena yang dua kamar ya Kalau yang satu kamar pastinya lebih murah Iya, kayaknya satu jutaan deh Tapi kalau misalnya ini kan bisa membuang empat orang ya Kalau dibagi empat orang, jadi satu orang sekitar 450 ribu Dan don bisa nikmatin Vila yang beda banget gitu ya Nuansanya dan estetiknya gitu Super worth it sih Oke guys, ini dia kamarnya Pintunya tuh sliding Anyway, aku tuh suka banget ya Dia tuh lataynya semuanya sama gini Apa sih sebutannya kayak semen putih doang Gak ada keramik sama sekali Itu bikin makin estetik tau gak sih Tuh, kalau di depannya emang agak panas Karena dia langsung outdoor Tapi begitu masuk kamarnya Ini tuh adem Iya, jadi tetep nyaman, cozy Tuh, ini ada tirai Jadi kalau malam tidak bisa ditutup aja tuh Ini kaca full ya Iya, jadi kita bisa lihat view-nya gak sia-sia Ini view depannya tuh super cakep Dan ini kasurnya juga unik Bagian bawahnya tuh dari semen juga Iya, betul Satu tema gitu loh Iya, suka banget ya Nih, bahkan dia kayak ada meja buat kita tidur ngecas handphone atau apa gitu Bahkan mejanya juga dari si semen ini lucu banget Lampunya coba nyalain Ini, tapi gak kelihatan Karena masih siang Masih siang Kamarnya luas juga Temanya sama Estetik banget ya Putih Dikombinasi warna putih dan warna Apa ya Earth gitu ya Iya, earth tone Kayu-kayu gitu guys Rotan-rotan Jadi bagus Iya, dan aksesoris yang dia pakai juga Ini Kayak gini-gini banget Apa sih namanya Kayak menyatu banget dengan desainnya dia tuh Bahkan kayak penutupnya Ini juga yang trap gini Capek banget Jadi ini king size ya Luas Berdua pasti nyaman Di sebelah sini aku happy banget disediain kaca Jadi kita bisa Oh, oh, tiri Terus ini ada Gucci Super estetik ya Bisa foto Dan ini Lemari guys Desainnya yang apa ya Lagi trend-trend Iya, trend banget Dia desain begini tuh Kita ada simpan beberapa barang kita Dan lemarinya cukup besar juga Storage-nya tuh Nanti kita bisa rapiin Rapiin barang disini Ini juga masih ada Taraaa Keren sih tempatnya Gila Ini setiap sudah bisa Mejeng Ini bagi kalian Chiwi-Chiwi yang mau staycation Yang lagi liburan di Bali Perlu foto-foto disini Super cakep sih Pasti abis pulang dari sini Galerinya full foto Jadi ini ada dua kamar Di tiap kamarnya tuh ada toilet dalam ya Sendiri Jadi ada dua buah toilet Oke, kita lihat toiletnya Ini dia toiletnya Taraaa Wow Toiletnya pun tetap Estetik banget Satu tema ya Yes Ini ada Untuk cuci tamannya ada dua Washtafelnya Panjang Yes Ini kacanya juga lucu sebenernya Kayak terpisah gitu Desainnya Oke guys Ini dia Untuk tempat mandingan Dia ada dua loh Iya Wow Mandi banget nih Bisa mandi banget Dan aku sukanya Ini estetik banget Jadi kalau Apa namanya Pra botanya tuh warnanya hitam Iya Jadi putih dan hitam tuh kayak mencolok banget gitu ya Dan ini magis banget gitu ya Untuk showernya Iya Ini kayak rumah kita nih panjang Ini ada Apa tau Iya Iya Tentu taruh sabun-sabunnya ya Di rumah kita juga kayak gini Dan yang aku suka ya Dia itu cahaya mataharinya bisa masuk Walaupun Dia gak terbuka Tapi tetap kerasa outdoornya tuh Iya Wow Gantungan tisunya ya Super estetik So guys kita udah selesai Dengan review kamar Pertamanya Dan ini kamar keduanya Lota Cio lagi tidur Dan ada Winnie Jadi ini kamar Winnie actually Sebenernya kurang lebih sama ya Di dateng langsung tidur Saking nyamannya Sleep in beauty Ini kamarnya cakep banget ya Kurang lebih ini sama banget Ini ada kirainya juga buat nutu Terus ini ada spotbat OOTD Dan ini ada lemarinya Ini kenapa kebuka dari sih ya Ada lemarinya juga disini Buat simpen baju Ini lemarinya lebih wow tuh Iya ya Akunya sampai bisa masuk Iya ini lebih besar lemarinya Dan ini lebih ada kayak storage Lebih luas ya Iya Kamarnya sih sama ya Besar juga luas Halo Gio Gio lagi dimana Gimana ini senyum Senyum ya Halo Berenang yuk Iya senyum ganteng 1 2 3 S volver 8 5 Gia 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 Lagi ngapain? Lagi emak emak mood on, udah ganti baju Karena mau masak Ape asy Buat Gio Karena Gio kan masih ape asy Jadi aku tuh harus sering masak Ini aku motongin dulu airnya NM Menurut aku ya kalo si Cleo Ini dia tuh lebih taste-nya lebih nyagarin dan lebih ringan. Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Iya, berbeda taste-nya. Dan juga ini sangat cocok bawa traveling sih yang 6 liter ini ya. Bawa jalan-jalan kemana ada pegangannya, dan juga gak usah keluar-keluar beli-beli minum lagi air minumnya. Dan juga air minum Cleo ini terjamin karena diproses dengan teknologi nano filter, guys. Jadi itu bikin airnya tuh 20 kali lipat lebih murid dari air biasa. Makanya bebas dari mineral unorganik dan jat berbahaya lainnya gitu, guys. Gio, habis berenang langsung makan ya. Iya dong. Masakin Mami. Iya, paling enak tuh habis berenang langsung makan ya, karena pas lapar. Pasti lapar lah ya. Udah nungguin deh. Gia. Gia. Am. Happy. Mami. Mami. Guys, ini nuansa malam harinya. Menurut aku nih, nuansa malam harinya lebih bagus dibandingkan siang hari ya. Ini guys, nuansanya nih. Nih. Wow. Lebih cozy pas malam hari. Nih, kalau lampunya nyala. Sebelah sini kamar aku, baby, dan Gio. Tapi Gio-nya udah tidur. Ini guys, nuansanya. Lagi berenang. Lebih bagus kan ya malam hari ya? Iya. Lebih estetik. Lebih tenang gitu loh. Ini guys, bagus banget. Lebih sunyi. Menurut aku tempatnya oke banget. Cozy banget. Dan cocok baikkan yang ingin mencoba stay di villa yang nuansanya berbeda. Ini nuansanya lebih ke tropical-tropical. Keren sih, menurut aku. So ya, kurang lebih seperti itu videonya. I see you in my next video. Bye-bye. I see you in my next video.